Mitra Arena Lamongan FC akan mengandalkan kekuatan putra daerah dalam melakoni Liga 3 Jatim 2021. Para pemain tersebut berasal dari tim Port Prof Kabupaten Lamongan dan pemain Persela U20 yang telah lolos seleksi. Lamongan FC tidak merekrut pemain baru untuk menambah kekuatan tim menghadapi Liga 3 Jatim November mendatang. Tim pelatih memilih mengoptimalkan pemain-pemain yang diperoleh dari hasil seleksi selama 3 hari, Senin hingga Rabu Pekan ini. Para pemain terpilih adalah para pemain yang memperkuat tim Port Prof Kabupaten Lamongan dan beberapa pemain Persela U20. Seluruh pemain muda tersebut merupakan putra daerah. Asisten pelatih Bima Yuda Perwira mengaku tim pelatih yakim dengan kekuatan skot Lamongan FC saat ini. Kalaupun dibutuhkan pemain senior, tim pelatih akan memilih mantan pemain Lamongan FC yang membela Persela Lamongan. Kita kemarin koordinasi dengan Kutma Foon, jadi untuk saat ini kita masih percaya dengan pemain yang ada dulu. Jadi nanti kalau sekiranya memang membutuhkan untuk pemain senior ya kita ambil. Saat itu pun senior kita cari yang pantan pemain Lamongan FC yang Lamongan. Saat ini belum ada? Belum ada, kita masih pakai pemain lokal dengan usia yang kelahiran 19-19. Pemain lokal itu pemain Lamongan FC? Pemain Lamongan. Di kompetisi nanti, Lamongan FC tergabung di grup G bersama Persibu Bojonegoro, Persatu Tuban, Persegres Putra, dan Genbi Mojokerto.